Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Di video kali ini, gue akan membicarakan tentang toxic positivity. Nah, sebelum gue mulai, gue pengen encourage kalian untuk subscribe dulu ke channel gue dan juga aktifin notification bell-nya biar tiap kali gue upload video, kalian gak akan ketinggalan. Kalau udah, ayo kita mulai. Kesehatan mental itu sebenernya penting banget, karena setiap tahunnya ada 1 dari 4 orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau kata WHO nih, suicide is the second leading cause of death among 15 to 29 year old globally. Nah, kalau kita ngomongin ke Indonesia, sayangnya isu kesehatan mental ini masih dianggap sepele. Kalau ada seseorang yang depresi, dibilangnya tuh dia lemah, atau dia kurang iman, dia kurang deket sama Tuhannya, bahkan ada juga yang disuruh rukiah. Terus kalau kita denger soal berita orang bunuh diri, wah abis deh tuh orangnya. Akidahnya di shaming, diomongin macem-macem, dikomentarin yang enggak-enggak. Padahal sebenernya nih, dengan dia bunuh diri aja tuh harusnya kita udah dapetin enggak sih seberapa berat beban yang harus dia pikul waktu dia masih hidup dulu. Harusnya tuh kita bisa lebih berempati. Instead of talking about this issue and trying to find some real solution, masyarakat kita malah membiasakan diri terbelenggu sama yang namanya toxic positivity. Pasti kalian pernah ngalamin ini sih. Misalnya kalian lagi ada masalah, terus kalian curhat ke temen kalian. Nah, temen kalian ini merespon curhatan kalian dengan Sabar ya, yaudahlah gak apa-apa ntar juga lupa. Stay positive aja. Coba husnuzun deh. Coba lebih bersyukur deh. Ada lho orang yang lebih parah keadaannya daripada lo. Atau mungkin sering juga kalian berada di posisi teman kalian itu. Kalian nyuruh teman kalian ini untuk mengubur dalam-dalam perasaan dan emosi negatif mereka ketika mereka lagi kena masalah. Positive vibes only. I'm actually also guilty of this. Karena gue juga lahir dari masyarakat yang bilang bahwa perasaannya negatif itu buruk dan perasaan positif itu baik. Gue pernah di posisi dimana gue harus surprising emosi gue hanya karena gue gak mau dibilang tukang marah-marah atau tukang ngeluh. Terutama sama netizen-netizen. Gue juga pernah di posisi dimana waktu gue lagi dicurhatin temen gue jawaban gue itu 11-12 lah sama yang tadi. Sabar aja, yaudah biarin aja, biar Tuhan yang bales. Semangat terus, bla 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 bla, all that nonsense. Lama-lamaan tuh gue juga sadar sendiri cuy kalau ternyata gue ya juga terbelenggu oleh toxic positivity ini. Harusnya ketika gue lagi dicurhatin sama temen gue gue itu bisa jadi pendengar yang baik dan memvalidasi perasaan temen gue saat itu. Semestinya perasaan manusia itu gak kita kategorikan segampang itu. Perasaan-perasaan negatif yang kita rasain itu ternyata gak selamanya buruk. Malah dengan kita jujur sama diri kita sendiri atas apa yang kita rasain. Entah itu marah, entah itu sedih, kecewa, you name it. Bikin kita jadi lebih tahu gimana caranya untuk ngerespon sama perasaan tersebut dan juga ngerespon keadaan saat itu. Kita juga jadi lebih tahu bantuan kayak apa sih yang kita butuhin untuk ngejaga kesehatan mental kita. Denial terhadap emosi kita sendiri itu ternyata gak sehat. Pura-pura happy terus, pura-pura positif terus. Itu tuh malah bikin kita jadi tertekan dan yang paling penting, masalah kita tuh gak akan kelar. Malah makin parah. Karena setiap kali kita dihadepin sama masalah, terus kita merasakan semua perasaan-perasaan negatif ini, semua itu tuh kita kubur dalam-dalam. Karena katanya kita tuh gak boleh negatif, kita harus positif terus. Lama-kelamaan tuh kita bisa meledak. Acknowledging, validating, and paying attention to our emotions is actually an act of self-love and a way for us to transform. Nah, mulai sekarang, kalau misalnya lo lagi kesel nih, terus kalian merasa kayak kecewa sama keadaan atau sesuatu lah, atau seseorang, terus marah, terus sedih, ya gak apa-apa. Kalian gak usah merasa bahwa itu tuh hal yang buruk. It's totally normal, it's totally natural. By having these negative emotions doesn't make you a negative person. Yang paling penting juga, kalau kalian lagi dicurhatin temen, please stop with the stay positive mantra. Karena lagi, toxic positivity yang lo kasih ke temen lo itu sebenernya gak membuat masalah temen lo itu jadi kelar. So instead, be a good listener and validate their feelings. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih thumbs up. Terus, gue pengen tau, komentar kalian tentang toxic positivity itu apa sih? Have you heard about it? Terus, apakah kalian pernah merasakan itu? Pernah jadi orang yang toxic positif juga? Pernah digituinkah? Please let me know in the comment section down below. Again, don't forget to subscribe to this channel if you haven't already. Terus, jangan lupa aktifin notification bell-nya supaya kalian gak pernah miss out every time I upload a new video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!